Jambu deli madu memiliki rasa manis, karena rasanya yang lebih enak ginilah maka jambu deli madu semakin banyak peminatnya. Hal ini terlihat dari permintaan pasar yang terus meningkat, begitu juga dengan harganya. Maka tidak heran, kini banyak orang yang mulai memperdayakan jambu deli madu. Bagi Anda yang tertarik ingin mencoba memperdayakan jambu deli madu, berikut cara menanam jambu deli madu. Pertama, persiapan lahan. Lahan terbaik untuk menanam jambu deli madu, yakni terbapak sinar matahari 6 jam sehari, pihak tanah 5,5-7,5, mengandung usur hara, dekat dengan air, dan tentunya tanah yang gembur. 2. Pembuatan lubang tanah Kalilah lubang dengan diameter 20 cm sedalam 30 cm. Jarak antar lubang 2,5 meter. Beri pupuk dasar 1 ember semen pupuk kandang, dan pupuk NPK 2-4 sendok makan setiap lubang. Tutup lubang dan diamkan selama 2 minggu. 3. Pembibitan jamu deli madu Jambu deli madu dapat digibit dengan biji dan cangkok. Jika Anda ingin cepat mendapatkan hasil, maka pilihlah secara cangkok karena lebih cepat berbuah. Anda bisa mendapatkan bibit tersebut secara online dan di toko bibit tanaman buah. Pilihlah bibit yang berbatang besar, berdaun hijau, sehat, dan bebas sama dan penyakit. 4. Penanaman bibit jamu deli madu Taburkan insektisida dan humisida pada dasar lubang akan terhindar dari hama dan penyakit bagian atas. 5. Lakukan penanaman pada sore hari agar tidak layu. 6. Segera lakukan penyeraman begitu selesai di tanam. 7. Lakukan penyulaman 2 minggu jika ada tanaman yang mati atau sakit. 8. Pemubukan Larutkan 2 gelas NPK dengan 35 liter air. 9. Kocorkan larutan ke dalam pangkal tanaman. 9. Lakukan pembukaan secara berkala setiap 2 minggu sehari. Untuk buku kandang, berkala 3-4 kg setiap 3-4 bulan sehari. 10. Penyeraman Penyeraman dilakukan secara berkala, terutama pada saat kusang kemarau dan sedang berbuah muda. 11. Jaga agar tanahnya terlihat basah dan hindari menyiram bahwa air mengenang. 11. Penyihangan Jambu dari madu 12. Lakukan penyihangan rutin setiap 2-4 tigus kali. 12. Jika area luas bisa menggunakan alapsida, gunakanlah seperti pada kemasan. 8. Penanggulangan hama, jambu dari madu Hama utama jambu dari madu saat tanaman yang membuah adalah lalat buah. Kejala serangannya adalah buah membusuk dan dipenuhi larva dari lalat buah. Untuk lalat buah bisa memasang perangkap lalat buah di sekitar tanaman yang dicual di toko bibit tanaman buah. 9. Panen jambu dari madu Jambu dari madu mulai dipanen saat berusia 2 tahun setelah tanam. Setiap pohon bisa dipanen sampai 4 kg dalam sekali waktu dan produktivitasnya meningkat seiring bertambahnya usia. Usia akan menjaga suplai air selama pembuahan agar dihasilkan buah yang berbobot dan cukup kandungan airnya. Demikianlah ulasan mengenai cara menanam jambu dari madu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!